Hai bagaimana menyikapi ngaji dimana saja jangan pilih-pilih ambil baiknya buang buruknya ini pertanyaan sering sekali ambil baiknya buang buruknya ya kalau anda sudah tahu mana yang baik mana yang buruk lalu buat apa ngaji gitu sementara orang ngaji itu kan karena belum tahu mana baik gimana buruk kan mudah sekali orang-orang awam ini di brainwash dicuci otaknya untuk paham bahwa memiliki kebebasan mengambil yang baik menyebuang yang Allah alami suap sementara kita tahu kalau yang namanya ilmu al-ilmu ini adalah sesuatu yang dikatakan Nur al-ilmu Nur wa nurullah la'i hudalila ilmu itu cahaya Allah dan cahaya Allah ini enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat maka kalau dia masih berbuat maksiat bagaimana dia mau mengatastamakan penuntutan ilmu sementara ilmu cahaya Allah yang enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat alangkah baiknya dia enggak mudah mengatakan bahwa mengambil baiknya membuang buruknya kecuali dia orang yang memang betul-betul yang berilmu dan menjauhkan maksiat ketika menentutnya jadi ini salah ya betul istilah jangan pilih-pilih kalau ketika semuanya sudah baik jangan pilih-pilih tapi kalau ada yang baik ada yang buruk kita perlu tanya orang yang berilmu mana yang berhak saya pilih ya jangan pilih-pilih betul jangan pilih-pilih karena semuanya sudah baik kalau kalau kita mengatakan saya pilih-pilih guru karena saya pikir yang menurut saya yang asik nih ini kalau cuma sekedar metode penyampaian ya enggak ada masalah tapi kalau sekolah sudah bicara apa namanya landasan ilmu yang disampaikan ya kita harus pilih lah mana Quran mana Sunnah mana perkataan manusia biasa dan lainnya ya Masya Allah terima kasih